Halo selamat pagi Jadi lagi hangat di internet Ada band yang berkeberatan Kalau lagunya Diproduksi Diperjualbelikan di beberapa media Tapi band tersebut Tidak berkeberatan kalau lagunya Diproduksi Dipublikasi dan diuangkan Di Youtube Karena Youtube itu merupakan salah satu media Yang fair Jadi Youtube itu menjunjung tinggi Yang namanya hak cipta Sehingga Youtube secara otomatis akan membagi Hasil dari Uang yang dihasilkan dari video tersebut Melalui penayangan iklan Bahkan dengan Bagusnya Youtube seperti itu Ada musisi-musisi yang lain yang Ayo cover lagu-lagu saya Sebenarnya kalau mereka semakin banyak di cover Maka mereka semakin banyak mendapatkan keuntungan Untuk lebih gampangnya Kita lihat video berikut ini Yuk Ya jadi Supaya lebih gampangnya saya akan memperlihatkan Dari dashboard video log saya Disini saya memiliki beberapa video Terkait dengan Kenapa sih musisi-musisi itu Tidak berkeberatan Kalau Musiknya-musiknya itu di cover di Youtube Karena Nah disini saya akan menjelaskan Melalui dua video yang saya miliki Jadi saya mempunyai video Dimana Event 7V band besar Manggung di Indonesia Kemudian adalah Ada gitarisnya juga Yang bernama Sinistergate Dia Bermain solo gitar Nah pada saat itu Saya melakukan rekaman Jadi Hasil rekaman saya Saya upload di Youtube Kemudian Dari Youtube Lihat Kita bisa lihat disini Bahwa disini Ada Logo C Nah ini yang saya tunjukkan ini Jadi konten ini mencangkup Ada hak ciptanya Tapi disebelahnya ada Logo berwarna hijau Logo berwarna hijau Yang gambar dolar itu Dia Artinya Meskipun ini kontennya Mengandung hak cipta Karena lagu Afterlife itu Ada hak ciptanya Tapi saya tetap bisa Memonetize Monetisasi Biasanya saya bisa menguangkan Melalui penayangan iklan Namun saya harus Berbagi hasil dengan Band Band Event 7V Jadi Keuntungan dari penayangan iklan itu Tidak semuanya Lari ke band tersebut Tapi Eh tidak semua lari ke saya Tapi band tersebut juga menikmati ya Jadi kita bisa lihat disini Berbagi Nah jadi saya harus berbagi keuntungan Disini bisa kamu lihat Tulisannya Berbagi Kalau yang di bawahnya Sinister Gate Pada saat bermain Solo gitar Saya tidak harus berbagi Karena Solo gitar yang dia mainkan Belum dipatenkan Alias Itu Belum Mengandung hak cipta Jadi disini Tidak ada tulisan C Logo C yang kayak di atasnya Jadi disini Tulisannya bisa Dimonetisasi Kalau yang disini Berbagi Artinya Dua-duanya bisa saya Uangkan Cuman yang afterlife Karena dia mengandung Hak cipta Jadi saya harus berbagi Dengan bandnya Jadi Youtube itu Banyak logonya Jadi yang di atas ini Seperti ikan arepa Ima ini Warna Dollar nya itu Abu-abu Jadi dia Tidak saya uangkan Sengaja saya tidak saya uangkan Kemudian yang di atasnya Ada yang warna kuning Ini pada saat penyembelian Hewan kurban Jadi pada saat Ada penyembelian hewan kurban Saya Coba rekam Tapi Itu Karena logonya kuning Itu artinya Youtube masih meninjau Apakah itu layak ditampilkan Atau enggak Biasanya ini Video-video yang ada Darah-darahnya Kayak gitu Jadi kayak kita Motong sapi itu kan Ada darah-darahnya Jadi mungkin Youtube perlu pertimbangan Jadi ini Video-video di atas ini Juga rekaman kan saya Tapi Tidak saya monetisasi Jadi Logonya abu-abu Kalau yang logonya hijau Itu artinya Saya Sudah monetize Artinya saya bisa Mendapatkan keuntungan Nah jadi Disini kita bisa simpulkan Bahwa Kenapa sih Band-band itu Tidak berkeberatan Nah disini juga ada nih Video Nah ini Logonya Dolarnya dicoret Jadi Kalau dicoret ini Artinya Ditolak mentah-mentah Sama Youtube Karena Video saya yang dua ini Pada saat saya menikah ini Ini rekaman saya menikah Ini mengandung Unsur Lagu-lagu Yang memiliki Hak cipta Jadi ini Ternyata Google Langsung memblok Tidak bisa Dimonetize Satupun Kita lihat Disini ada copyrightnya Ada logo isinya Dan itu dicoret Oke Jadi sekarang kita sudah tahu Kenapa musisi itu Tidak berkeberatan Di cover lagunya di Youtube Karena sebenarnya Semakin mereka banyak di cover Mereka semakin banyak Mendapatkan keuntungan Maka ada musisi yang Ayo cover lagu saya Ada seperti itu kan Jadi Karena mereka mendapatkan keuntungan Jadi mereka tidak berkeberatan Ya jadi ini Dapat kita simpulkan Bahwa logo-logo yang terdapat di Youtube Yang pertama yang kuning Itu bahwa Video ini sedang ditinjau Untuk nanti Apakah bisa diuangkan Atau tidak bisa diuangkan Kemudian Di bawahnya ada yang warna Abu-abu Ini artinya video-video itu Belum dimonetize Artinya saya memilih Untuk tidak dimonetize Atau memang belum dimonetize Sehingga saya belum bisa dapat Dolaris itu Kemudian Kalau yang dicoret Ini logonya benar-benar Benar-benar ada hak ciptanya Jadi Ditolak mentah-mentah Karena mungkin bandnya tidak bersedia Lagu itu dimonetize Jadi ada band yang bersedia Ada yang tidak Sedangkan kalau yang hijau ini jelas Bahwa Saya bisa menguangkan Video-video saya Jadi Kalau logonya hijau gini Memang saya sengaja Niatkan untuk diuangkan Untuk mencari keuntungan Ya demikianlah Beberapa penjelasan saya Tentang video-video Di Youtube Kenapa band-band itu Tidak berkeberatan Di cover di Youtube Saya tidak tahu Kalau iTunes dan Spotify Apakah seperti itu juga Tapi kalau di Youtube Itu karena Youtube sportif Jadi mereka tidak berkeberatan Meskipun itu diproduksi Direkam Dipublikasi Lewat Youtube Terima kasih Saya Busu Bali Sampai jumpa